Si Otan selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si Otan Si Otan, si Otan selalu ceria, bermain dan bergembira Mengenal dunia binatang bersama si Otan Selamat pagi Bapak Pagi Mohon izin, ada pengecekan mobil untuk operasi narkoba Jangan-jangan narkotika dan obat-obatan terlarang Waduh, gawat Tuh kan, benar dugaan Otan Pasti ini narkoba Ya ampun, penjahatnya malah lari Tuh kan, benar dugaan Terima kasih. Labrador polda daerah istimewa Yogyakarta ini punya kemampuan khusus dalam mengendus obat-obatan terlarang, teman. Yeay, narkobanya ketemu. Cihai. Good job, sob. Memang hebat deh sobat otan yang satu ini. Oh iya, penjahatnya kelupaan. Duh, ini penjahatnya kuat juga larinya. Untung otan punya sobat yang satu ini nih. Anjing Herda. Ayo sob, kejar. Horey, penjahatnya tertangkap. Yeay, good job sob. Waduh, gigitannya pasti sakit banget tuh. Eh, tapi tenang aja. Penjahat ini pakai jaket khusus yang super tebal kok, jadi aman terkendali. Tangan si kakak ini dijamin gak akan kenapa-kenapa. Yap, penangkapan ini sebenarnya hanya simulasi aja kok, teman. Kalau mau lihat penjahat beneran ditangkap mah, nontonnya acara The Police atuh. Tuh, bukan si otan. Hihihi. Wih, ini dia teman. Anjing-anjing kainan polda daerah istimewa Yogyakarta. Gagah-gagah ya. Mantap tenan. Di sini ada empat jenis anjing pelacak lho. Yang pertama, yang telinganya tegak berdiri ini adalah anjing jenis Belgian Malinoa. Anjing ini yang punya kemampuan melacak bahan peledak. Yang kedua, yang bulunya agak kehitam-hitaman ini adalah anjing Herder. Anjing ini adalah yang ngejar penjahat tadi dan memiliki kemampuan pelacakan umum. Kemudian ada anjing Dutch Shepherd yang tubuhnya kecil berwarna hitam. Sobat otan ini jago mengendus mayat atau istilahnya Serkadever. Terus yang terakhir, yang telinganya turun dan warnanya krem ini adalah jenis anjing Labrador. Seperti yang kalian lihat di awal tayangan, Labrador ini khusus mengendus narkotik. Anjing-anjing ini didatangkan langsung lho dari luar negeri. Tapi mereka baru punya kemampuan pelacakan setelah dilatih di unit satwa Marco Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Begitu pula dengan polisi-polisi ini. Untuk menjadi keeper canine, mereka harus ikut pelatihan terlebih dahulu di tempat yang sama selama dua bulan, teman. Kata pak polisi, total anjing canine di polda DIY ini adalah 18 ekor. Wah, banyak juga ya ternyata. Biar kemampuannya terus terasah, latihan rutin minimal seminggu sekali wajib hukumnya. Untuk pelacakan narkotik misalnya, latihannya menggunakan narkotik betulan, teman. Sekarang coba kita tes yuk. Kalau psikotropikanya dikubur sedalam 30 cm, anjingnya bisa melacaknya enggak ya? Sipotropikanya dikubur sedalam 30 cm, anjingnya bisa melakukan selama3 bulan. Terima kasih. Oke kak Karin, monggo silahkan beraksi. Labradornya mulai mengendus-ngendus tuh. Setiap jengkal lapangan disisir oleh sobat otan yang satu ini. Dan ya, satu paket narkotikanya sudah ditemukan. Tinggal satu lagi. Dan ya, berhasil ditemukan juga. Kamu memang keren sob. Jangankan 30 cm. Di kedalaman satu meter pun, Labrador ini masih sanggup mengendus kok. Oh iya, jangan lupa ya. Setiap kali berhasil menemukan narkoba, Labradornya diberi hadiah berupa bola ini. Baru dikasih bola. Gimana kalau dikasih nasi padang coba? Eh, itu kan kak Karin sama anjing Labrador yang tadi. Wah, cinak banget ya. Labrador ini namanya Marga, teman. Ingat ya, Marga aja. Nggak pake embel-embel si Kompul atau si Hombing. Emangnya orang Batak. Nah, si Marga ini ternyata memang sering dibawa Kak Karin ke rumah. Makanya bisa akrab begini sama keluarga Kak Karin. Yap, untuk meningkatkan bonding atau ikatan dengan anjingnya, Kak Karin kerap membawa Marga kemanapun Kak Karin pergi. By the way, kok Marganya manja banget ya? Dari tadi cuma tiduran sambil dilus-lus begitu. Otan juga mau itu mah. Wah, lagi pada nonton si Otan rupanya. Ternyata Marga dan keluarga Kak Karin penonton setia si Otan juga ya. Duh, Otan jadi terharu. Labrador pada dasarnya memang dogi yang sangat bersahabat, teman. Bahkan di kalangan pecinta anjing, bisa dibilang Labrador adalah ras anjing paling ramah di dunia. Lagi pula, meski Marga ini punya kemampuan spesial dalam mengendus narkotika, sifatnya tetap ramah kok. Keramahannya nggak akan hilang. Karena sifatnya yang bersahabat, tenang, tidak agresif. Dan sangat penurut itulah, Sobat Otan ini cocok sekali dijadikan anjing rumahan. Termasuk sebagai teman bermain anak dari segala umur. Wah, sip deh. Selain ramah, Labrador juga punya sifat playful atau senang bermain. Terutama memungut bola seperti ini. Tuh, langsung semangat Marganya. Padahal dari tadi cuma tiduran aja. Karena suka memungut bola seperti ini, makanya dia disebut juga Labrador Retriever. Retriever kan artinya pemungut. Sip deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Loh, kakaknya manggil-manggil siapa sih? Temannya ya? Kalau nggak ketemu juga, kenapa nggak ditelepon aja, Kak? Sisi. Loh, 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 loh. Itu kan Otter alias Linsang. Jangan-jangan. Walah, ternyata benar dugaan Otan. Yang dipanggil dari tadi itu adalah si Otter ini. Wah, wah, wah. Emangnya si Linsang ini bisa nyamperin kalau dipanggil? Jawabannya ternyata bisa, teman. Tapi sebelumnya, kita lihat kahuda mancing yuk. Di sungai ini, konon ikannya masih banyak. Cukup pakai umpan cacing, ikan pun bisa kepatil. Tuh kan, apa Otan bilang? Ikannya langsung dapat. Kebetulan dapatnya ikan lele. Ikan kegemaran si Sisi. Nah, lihat sendiri kan? Si Sisi-nya langsung nyamperin begitu dipanggil. Keren ya? Si Sisi Otter ini juga dipelihara semenjak kecil. Umurnya sendiri saat ini satu tahun dua bulan. Makanya sudah bonding banget dengan kahuda. Si Sisi-si ini sangat pecicilan, teman. Alias gak bisa diem. Apalagi kalau udah ketemu air seperti ini. Wah, udah deh. Kayak anak kecil ketemu mainan. Girangnya bukan main. Dan memang pada dasarnya, si linsang ini pandai sekali berenang, teman. Wah, si Sisi dan kahuda mau pergi kemana tuh naik motor? Emang motor bisa ya dibawa naik motor begini? Ya, bisa-bisa aja. Kenapa enggak? Kan ada tali harness ini. Lagian si Sisi udah biasa kok diajak jalan-jalan pakai motor metik. Jadi dicemin aman. Udah sampai. Taman buah bangunan. Walah, otan tahu nih tempat ini. Bagus banget teman di sini pemandangannya. Oh, ternyata teman-teman komunitas Jogja Otter Family lagi pada kumpul tuh. Tuh lihat, ada anak kecilnya juga yang berani pegang otter. Tapi awas ya, gak semua otter itu akur. Baru juga otan bilang, Eh, langsung kejadian. Otter memang akan berkelahi seperti ini kalau dia berasal dari kelompok yang berbeda. Nge-geng gitu deh. Wow, pemandangannya keren banget, Kak. Apa otan bilang? Bagus banget nih buat selfie terus diposting di Instagram. Aduh, kemana perginya ya tukang pempe tadi? Kak, Kak, lihat tukang pempe yang tadi lewat sini enggak? Hah, malah dicuekin. Padahal otan udah lapar banget nih. Loh, kok suangnya ini nikutin? Eh, iya. Beneran nikutin loh. Ya ampun. Lucu banget. Baru kali ini nih otan lihat ada suang yang bisa begini. Oh iya Kak, kenalan dulu dong sama otan dan teman-teman di rumah. Oh, namanya Kak Harry. Kalau suangnya namanya siapa? Hah, Ciki. Beneran namanya Ciki. Lucu banget ya. Enak dong buat dicemil. Emang ini pada mau kemana sih? Jangan-jangan cari makan siang juga. Cihuy. Kalau gitu otan ikut, ah. Soang, tungguin otan dong. Loh, kok malah ke stadion? Walah, ini mah mau latihan free fly. Bilang dong Kak, kalau mau ngelatih merpatinya FF. Tau gitu mautan gak bakalan ikut. Eh, tapi suangnya anteng-anteng aja tuh. Sabar banget ya. Beda banget sama otan yang gak sabaran. Eh, eh, eh. Teman, perhatikan deh. Mulut si suang ini dari tadi mengangat terus. Jangan-jangan dia kepanasan. Tuh, bener kan? Suangnya kepanasan. Sobat otan yang satu ini memang gampang dehidrasi, teman. Apalagi cuaca di Jogja kan memang panas dan lembab. Yap, Kak Heri dan Suang memang berasal dari kota Gudeg, Yogyakarta, teman. Seperti soang yang lain, si soang ini juga gak bisa jauh-jauh dari air. Tapi soang Kak Heri ini memang gak seperti soang pada umumnya. Soang Kak Heri ini istimewa. Keistimewaan pertama, tentu soangnya sudah sangat bonding atau erat banget ikatannya. Keistimewaan berikutnya adalah soang Kak Heri ini gak akan menyerang orang lain. Berada di dekat murid-murid sekolah dasar seperti ini pun, dia selaw aja tuh. Keren, son. Nah, akhirnya sampai Jogja di sungainya. Waktunya gejebar-gejebur. Seger banget ya. Siang-siang begini mandi di sungai. Mana sungainya bersih lagi. Katan juga sebenarnya pengen ikutan berenang. Tapi sayang, otan lupa gak bawa celana ganti. Dari semua aktivitas yang biasa dilakukan bareng oleh Kak Heri dan si soang, berenang sepertinya memang yang terfavori teman. Girang banget kan soangnya. Kak Heri sudah pelihara soang ini sejak umurnya masih hitungan hari. Pantesan ya, kayak bapak dan anak. Di peliharanya ternyata udah dari orang. Saat ini, umur siangsa baru 6 bulan. Baru 6 bulan tapi udah bonding banget ya. Saking jinaknya, soang ini biasa Kak Heri lepas di rumah. Kalau Kak Heri ada waktu, soangnya akan disuapin rumput. Dan kalau sobat otan ini ditinggal Kak Heri masuk ke dalam rumah, dia pun langsung kebingungan. Dan teriak-teriak seperti ini. Benar-benar kocok ya teman. Teman, sampai disini dulu ya otan nemenin kalian. Gimana episode sobat-sobat istimewa kali ini? Seru dan menghibur kan? Makanya, tonton terus si otan ya. Setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang. Hanya di Trans7. Dadah!